Pung, kali ini gue mau ajak lu makan rawon enak nih di Cimaka Putih Apa nom? Namanya rawon daging Arjuna Ini beneran mantep Gue udah pernah nyobain dan rasanya beneran nikmat duniawe 3 tahun yang lalu aku udah pernah kesini dan aku pengen makan disini lagi Lokasinya itu seberangnya Apotek Taman Polo Seberangnya itu langsung ada rawon daging Arjuna Jadi lokasinya itu ada di Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta Timur atau Jakarta Pusat coy? Masih pusat Oh Jakarta Pusat Nah tapi gue disini gak mau nyobain rawon dagingnya mereka Aku mau nyobain rawon bakso nya mereka Lu penasaran gak? Penasaran Yaudah langsung aja kita cobain Halo mas, dengan mas siapa ini mas? Mas Arief Mas Arief, lama gak kesini mas Udah hampir 2 tahun ya Iya 2 tahun Iya Mas Disini itu adanya apa aja mas? Aku lupa ya Ada rawon daging, rawon iga sama rawon bakso Rawon daging, rawon iga sama rawon bakso Nah oke Ini rawonnya mas ya? Iya Jadi semuanya itu kuahnya itu kuah rawon semua mas? Kuah rawon, mantap Mantap Nah mas Ini kan apa ya? Ini kayaknya udah ramit banget mas dari terakhir aku kesini mas Alhamdulillah ini udah naik 10 kilo sekarang tadi Oh 10 kilo, tiap hari itu mas? Iya Wow Alhamdulillah nih Soalnya ikut online-online gitu sih ada gojek seberatnya Bisa gojek sama grafut ya? Sama aja namanya Apa tuh rawon arjuna gitu? Oke guys Jadi ini konten pertama aku di youtube itu Rawon Arjuna ini ya Oke Dan mas Arief masih inget sama aku ternyata Mau makan om Siap Nih rawon nih Ini resepnya masih dari Surabaya ya mas? Iya Resepnya murun-kemurun ini dari Kemurun Kalau rawon bakso itu sebenernya kuliner mana sih? Itu kita inovasi aja Oh inovasi Aku kira ada di daerah mana itu Ini kuahnya guys Oh Ini kuah rawon Jadi Apa tuh rawon bakso itu inovasi yang cuma ada disini Jadi yang di Jakarta Bagi kalian yang belum pernah nyobain rawon bakso wajib mampir ke sini guys Mas ini bukannya setiap hari? Atau gimana mas? Bukannya setiap hari Setiap hari Dari jam 6 Dari jam 6? Iya Biasanya tutup jam berapa mas? Paling lama jam 11 Paling malam Paling lama jam 11? Oh jam 11 Nah ini masnya ini lagi ngelayanin bojek kamagreb nih Emang bikin apa mas? Rawon daging Rawon daging Ini yang habis duluan biasanya yang rawon daging atau yang bakso nya mas? Iga sama bakso pasti habis duluan Kalau ini apa? Lakorin sih Gak sama bakso lebih besar Ini daging semua atau campur mas itu mas? Ini kalau ini dia campur sama sandung lamur Tetelan Oh tetelan Kayak khusus gitu ya? Iya biar kulit Berarti udah 2 tahun ya berarti isinya mas ya? Saya udah 3 tahun 3 tahun 3 tahun guys Setiap hari buka Kecuali ada urusan keluarga atau gimana gitu ya? Angkat jaduin gitu boleh gak mas? Ini punya siapa mas? Ini pesanan juga rawon iga Iya Pesanan orang Yang tadi rawon dagingnya rawon iga? Iya Oh ini iganya guys Iya iganya besar ya Iya Segini seberapa mas? Seberapa? Itu 28 ribu Riga keluarga Daging itu 20 ribu Udah sama nasi Iga udah sama nasi juga ada 8? Iya 28 sudah sama nasi Oke siap Kalau yang bakso mas? Yang bakso 27 sudah sama nasi Oke iga 28 Bakso 27 Dan rawon daging 20 Ini pernah gak mas? Sebelum jam 11 itu udah habis semua? Alhamdulillah sering sih Jam 9 Oh jam 9 Jam 9 jam 10 udah Padahal udah habis Oh berarti amannya buat Teman-teman aku yang mau kesini Sebelum jam 11 udah kesini ya? Iya jam 10 lah itu udah paling malam Itu sering habisnya jam segitu Iya takutnya mereka kesini jam 10an udah habis gitu Soalnya kalau yang mau komplit kan lebih sore Kalau udah jam segini iga tinggal dikit Iya Nah kali ini aku ada teman Ini wogul neri Lu mau pesen apa bro? Kayaknya kalau gak iga ya daging gak? Iga atau gak daging? Iya Ya udah Biar beda aku rawon bakso aja deh Ini baksonya juga bikin sendiri mas? Baksanya buat sendiri Semuanya buat sendiri Baksanya bikin sendiri guys Bagi lagi dengan antrasegi Dijen itu antrasegi Bamburu benikmatan duniawi Oke guys Nah kali ini aku lagi ada di rawon daging Arjuna Yang ada di Jempaka Putih Nah tapi kali ini aku gak mau nyobain Rawon dagingnya mereka Aku pengen nyobain Rawon baksonya mereka nih guys Jadi disini ada iga Terus ada bakso dan juga ada tetelanya guys Aku tadi dikasih tetelanya Nah langsung aja kita masukin Ini guys Ini ada Namanya apa? Kentang goreng Masukin juga ini Bukan tambah Oke Kita masukin sambalnya banyak kan Ini nikmat duniawi guys Serius Aku udah pernah nyobain Kurang lebih 3 tahun yang lalu Dan sekarang kembali kesini Karena lagi pengen Makan ini Banyak lagi nih guys Warnanya pekat banget Langsung aja kita coba ini Wow Kuris Dan pedes karena udah Kecampur sama sambal Ini langsung kita cobain Bakso gedenya dulu Kasih sambal lagi Makan Bakso nya empuk Top Gudi Barang Kewani Wuuuuh Hehehe Makan Bayangin Bayangin Kalian tuh makan bakso Tapi kuahnya tuh kuah rawon Wuuu Mendok banget Bakso nya empuk Hikmat Sudah Sudah Tak bayangkan Nah makanya kalau gak Bayangin langsung aja Main kecepatan putih Bakso Rawon Arjuna Assalamualaikum Rawon daging Arjuna Siap Ini asa telan bro Ini asa telan Wuuu makan Ini asa telan Ini asa telan Mas Teoni Gak ganteng nih mas Teoni Mas Teoni Dan itu boleh lah Sini mas Teoni Mantap Ini bro Apa namanya Diga Coba lihat Oh gudah banget ya Masuk Aceh makan Masuk Aceh makan Bos Bos Kenapa gak buka gitu Coy Gak ada masak disana Jangan nanti cari tempat Kek matunya Kek matkun ya Loh sini Dagingnya Makan Masih Tiga Masih Nawasih Kek matkunnya promising Mantep Bro setelah itu ada kentang goreng jadi mantep banget kalau rasin bakso sudah juga berpuk ini konsisten dan gak ada perubahan rasa selama 30 tahun selama 3 tahun kesini gak ada perubahan rasa mantep mantep wow enggak ada daging nasi bakso ini lorasin bakso nasi iya gue semutang sih gak pakai susu guys udah lama gak makan disini dan ternyata rasa nyata bersama gila 3 tahun yang lalu aku makan disini dan sampai sekarang ternyata gak ada perubahan rasanya tetap nikmat duniawi dan bagi kalian yang penasaran sama rasa rawon takso arjuna ini jangan topet mantep oh jadi ini rawon lagi cepat Kak Putih di daerah tan gimana nih Bung Taman Solo Taman Solo oke pokoknya Taman Solo bener gak lu coba lihat masih di mana sih Taman Solo ya bener lu bener kan lu bener di kan kurang Solo selesai mampir kesini oke thank you banget yang udah nonton video ini dari Allah sampai akhir jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya guys akhir kata see you oke pada video ini berikutnya bye nah gue kali ini ditemani sama ini kalian pasti tau nih kalau awal-awal om makan om itu pasti ada wajahnya dia halo bro Erdian dan satunya itu ada om ini wogul neri nih nah kita nah sekian lama ya coi ya 3 tahun makan disini balik lagi sekarang kita coi gimana coi rasanya tetap konsisten ya cakep coi apa cakep cakep mantap wajib kesinilah ini konten pertama di om makan om eh Andrea Zaki ini sama beberapa orang yang ada disini kurang salman amahgana doang ya matur sawi oh siap mint pak misalnya misalnya unrong di om